oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama cilat bangji ternak kali ini bangji akan berbagi seputar pengalaman di kandang bangji yaitu pemberian suplemen tambahan atau vitamin atau nutrisi tambahan untuk kambing di waktu musim hujan nah ini sangat penting sekali agar mengurangi kambing sakit ya di musim hujan karena memang biasanya musim hujan itu kambing sering terkena kembung demam, pilek ya maka atau cacingan juga maka perlu ada suplemen tambahan di samping pakan-pakan di samping pakan-pakan yang berkualitas untuk kambing jadi pertama disini di kandang bangji itu seolah-olah ini wajib sepertinya ya untuk pakan bukan untuk pakan untuk campuran minum yaitu garam garam geroso ini untuk campuran minum kambing bangji dikasih garam geroso karena garam geroso ini ada kandungan mineralnya sangat bagus untuk kambing dan ini juga bisa apa namanya mungkin mengurangi atau membunuh bakteri mungkin ya untuk bakteri yang tidak menguntungkan bagi kambing karena garam ini juga dipercaya dulu oleh orang zaman dulu ya zaman di di desa sebelah sebelah desa saya itu biasanya kalau ada orang luka kakinya kena paku atau kena pecahan kaca itu biasanya tapi memang perih dikasih garam kakinya dikasih garam ya awalnya saya juga heran ternyata setelah saya pelajari karena garam ini ternyata bisa secara alami bisa apa namanya membunuh bakteri secara alami ini garam jadi ini seolah-olah wajib di kandang bangji itu garam dan biasanya ada pengalaman di kambing-kambing sahabat bangji itu kalau kambingnya pilek ada sahabat bangji yang cuma hanya kasih garam saja sudah sembuh biasanya di kandang sahabat bangji itu ya dikasih garam saja yang kedua di musim hujan itu bangji juga biasanya menggunakan ini kawan ya E4 nah ini E4 ya ini sesekali saja bangji berikan kepada kambing karena memang ini disini di keterangannya bisa mengurangi gas amonia pada kambing sehingga kambing tidak mudah kembung ya dengan diberikan E4 ini ya ini dan disini juga fungsinya banyak bisa mengurangi bau kotoran kalau diberikan ini ya diberikan E4 ya di bangji juga menyediakan ini bangji membeli sengaja ini membeli vitamin B ya vitamin B ini dipercaya bisa meningkatkan nafsu makan vitamin B dipercaya bisa apa nama di samping juga mungkin kegunaannya untuk yang lain tapi setahu bangji ini di agar nafsu makan yang meningkat manakala bangji belum belum sempat apa namanya meracik ramuan tradisional naksimakan maka bangji menggunakan ini ya sebenarnya bangji lebih suka menggunakan yang tradisional tapi kalau bangji tidak ada waktu ya terpaksa menggunakan yang ini nah di musim hujan juga kambing itu sering terutama yang cempe itu ya sering kena ini cacingan makanya bangji juga menyediakan ini beli ya untuk persediaan saja ini obat cacing ini sebenarnya untuk sapi tapi bisa dipotong-potong nanti untuk kambing seperti ini obatnya obat cacing nah untuk persediaan saja manakala kita kan kadang kambing tiba-tiba kelihatannya kurang nafsu makan kurus dan bulunya kurang rapi itu biasanya indikasi kena cacingan makanya bangji menyiapkan ini oke ini dulu dapat bangji ternak semoga bermanfaat tentang suplemen tambahan untuk kambing di musim hujan semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum wahtullah berkata 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 berkata